Praktek politik semacam ini memang tidak begitu saja muncul dari ruang kosong Sebagaimana dalam sejarahnya Politik identitas lahir dari situasi politik yang diskriminatif Dan dipandang penuh dengan rasa ketidakadilan Demikian pula di tanah air Mungkin benar bahwa ketimbangan masih menjadi masalah bagi bangsa kita ini Tentu tidak merupakan suatu hal yang asing bagi kita Bahwasannya dengan data yang menyebutkan 60% aset nasional negeri ini Hanya dikuasain oleh 1% penduduknya Sebuah kenyataan yang tidak ideal dan tidak perlu dibantah Saya kira Karena pada kenyataannya soal ini masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama Hanya saja menjadikan kenyataan ini sebagai dalih Bagi penggunaan praktek politik identitas yang buruk Ini tentu akan menjadi suatu kecerobohan Terlalu mahal Harganya harus dipertaruhkan Jika hanya untuk mendapatkan kemenangan Di pemilu Kita harus mengorbankan bangun kebangsaan yang berpuluh tahun Kita jaga selama ini Terlalu pendek akal kita Dan terlalu tinggi Napsu kita Jika untuk memenangkan pemilu Kita harus mempertaruhkan Persatuan dan kesatuan bangsa Bagi saya pribadi Lebih baik tidak perlu ada pemilu Kalau memang konsekvensi pemilu itu Berwujud pada perpercahan bangsa Medcom.id A part of Media Group Network